Cara menampilkan keranjang kuning di TikTok Langsung saja berikut ini tutorialnya Pertama-tama buka aplikasi TikTok di HP teman-teman Kemudian klik tombol plus di bagian tengah di paling bawah Di sini teman-teman bisa membuat konten video Atau foto Atau mungkin upload saja dari konten yang sudah ada Dengan mengklik di kanan bawah tadi Kemudian pilih salah satu konten yang diinginkan misalnya ini Sesudah itu klik tombol next di bagian kanan bawah Nah kemudian ditulis saja deskripsi bebas Misalnya testing Dan juga hashtag Misalnya keranjang kuning Kemudian scroll ke bawah Nah di sini ada tulisannya add link Nah di klik Nah kemudian ada gambar keranjang kuning produk Silahkan di klik Kemudian pilih saja produk yang berkaitan dengan konten yang mau kita upload tadi Misalnya video yang di upload teman-teman tadi tentang main gitar misalnya Nah tinggal di add saja produk gitar Seperti saya ini Kemudian klik add Kemudian tuliskan namanya Bisa mengikuti nama sesuai saran dari tiktok Atau kita edit bisa juga Jika sudah Klik tombol add di bagian paling bawah Nah maka di sini ada keranjang kuning Nah kan Selebihnya tinggal pause saja Maka videonya akan terupload dengan sematan keranjang kuning ini Namun sebagai catatan jika di videonya tidak ada kita menampilkan video produknya Tidak ada produk gitarnya di video Maka keranjang kuning akan dihapus oleh pihak Sopi Karena dianggap tidak relevan dengan videonya Oke guys Jadi itulah dia tutorial cara Menampilkan keranjang kuning di tiktok Semoga bisa memberikan pencerahan Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya